10 kurang timang, dan ini adalah 11 jam, jadi sudah 1 jam kosong. Tapi sebelumnya akan saya bagi kemudian, karena juga dengan 1 jam berhenti jam 10 sampai jam 12, bisa. Masih bertahan, buat siap? Oke. Oke, lalu dari jam 12 kita istirahat, istirahatnya mau makan atau mau tajam atau mau apa? Makan, makan siap kan? Oke, berarti istirahatnya setengah jam, satu jam? Setengah jam kan? Berarti dari jam 12 sampai jam 11, setengah jam kita mulai lagi, 2 jam lagi. Ya, buat jam lagi bisa? Buat lagi sampai jam 2 ya? Ya. 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 Kalau karena begini, 14.30, karena begini, kalau memang layak untuk dilantik, ya hari ini bisa dilantik, langsung bisa bekerja. Tapi sekali lagi, kalau setengah jam akan ada, ya ngapain dilantik? Ya. Nah. Sehingga, ya harapannya, itu tetap bertahan, tetap berada di dalam kesetiaan sampai akhir. Oke. Nah, saya sebenarnya ingin memulai ke pemimpinan yang saya didukasi oskok itu dengan suga melayani lebih sungguh, supaya semuanya menjadi lebih baik. Sehingga, saya berharap, pengurus yang baru, ada pembekaan, pembekaan dilantik, setelahnya pembekaan itu dilantik, baru bekerja. Secara serius, secara lebih baik, secara lebih subuh, supaya segala sesuatu menjadi lebih baik. Kalau hanya seperti kemarin-kemarin, berarti kan tidak lebih baik, berarti sudah tidak menilai. Dua kali pembekaan, lektor, lalu para guru binaiman, sama. Lektor, itu sudah dilantik. Tapi ada yang berhalangan hadir, empat orang. Saya katakan, sebelum dilantik, jangan ditugaskan. Ya. Sehingga sesudah empat minggu setelahnya, baru besok sore akan dilantik, berarti mulai berdepan, baru boleh bertugas. Mengapa akan ini terjadi? Supaya kita belajar menghargai diri kita sendiri. Ya. Kalau menghargai orang lain, itu sulit. Tapi sebenarnya lebih sulit menghargai diri kita sendiri. Ya. Kalau saya, wah saya akan dilantik, bapak-bapak, kok bisa kok, emang bedanya apa? Saya tetap hitam, korbon sudah dilantik, terus belum dilantik, juga tetap lantik. Itu kurus ya, kurus, kemuk ya, kemuk. Berarti itu, saya katakan, boleh dibilang tidak menghargai diri sendiri dan tugasnya. Karena apa? Sama dengan yang tidak baik, itu sama. Saya mau. Sama dengan yang tidak baik, gitu loh. Padahal, pastinya, enggak dong, saya harus lebih daripada yang tidak baik itu. Lebih dari yang standar itu. Saya harusnya di atas standar. Sehingga, saya itu menjadi lebih mantap. Prodiakon, Pak Yuskus, sudah pernah mendengarkan saya punya bapak-bapak kala juga, tapi masih belum sepurna waktu itu, karena sekali lagi, yang akhir tidak luka, dan ngapain, saya buka laptop saya, begitu. 33 selain. Sementara, kalau yang namanya kebersamaan, bicara soal tangga gerak, soal suara, soal berjalan, soal segala macam hal, kalau 12 ikut, yang 17 kakak ikut, yang 12 kalau, yang 17 dominan, yang sudah bagus, ngerti, kalau yang masih ngamur 17 orang itu dominan, adanya apa? Keberantakan. Ngapain buir? sehingga, kemarin memang belum total. Saya berharap, di lingkungan nanti sebelum itu. Saya sudah kongin, dengan, sekolah, bina iman, bina iman remaja, bina iman anak itu, saya sudah ingatkan, bahwa Anda dan pengorbanan Anda, itu untuk masa depan, kekatulikan, katolisitasnya, berjalan di masa yang akan datang. Kalau ibarat kata sekarang, ini cuma sisa-sisanya waktu saya, berarti, cuma, ya, sekadarnya, ya, kira-kira bagaimana, kualitas anak-anak Anda, duduk-duduk Anda, lebih besar lagi, kualitas, kekatolikan, atau kualitas, katolisitasnya, gereja katolik, seperti apa? Sekarang, saya merasakan kelihatan kok, bahwa anak-anak kita ini, ya, anak-anak kita, mungkin juga orang tua kita, anak-anak kita, mungkin orang tua juga, itu sudah tidak ada, hormat yang spesial, untuk petugas, ya, anggap saja, anggap saja, bapak, usbuk, usbuk, jangan saya SD SMP, namanya mau ketemu usbuk, wah, sudah berlintik dulu, sehingga lihat, dari jauh, langsung sudah, 2 meter, 1 meter, di depan kita, kita itu, sudah langsung berlintut, lalu apa? Cium tangan itu, betul kan? Iya kan? Yang sudah sepo-sepo kan, seperti itu kan? Iya kan? Lihat, masih ingat, seperti itu? Masih, bapak? Atau gak tau? gak apa-apa teman-teman? Masih, ingat, ya, sekarang, post-op lewat, dia lari, tetap panjang hari. Siapa itu? Ekasius. Jadi, di mana kamu nih? Iya, suksesnya orang. Loh, kok tidak orang-orang? Iya kan? Mungkin ada alasan, iya, karena dulu itu, Osmo pakai dua, pakai mitra, pakai topi, pakai itu, dan lain sebagainya, bisa tanya itu, Tapi, tidak terjur bebas, itu dong. Tuh, Osmo, 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 Bajar Buda, pakai master, Anak-anak sekolah itu, ya, Mardi Walo, ya, sekolah katolik, anaknya orang katolik, ketemu pasko, itu lari, ya lari saja. Mendingan pasis selamat siang, baik itu berarti, ibunya itu wanti-wanti, ya, selamat siang, salaman, pasis cio, wah, ibunya itu pasti, wanti-wanti banget, sama anak, bukan hanya wanti-wanti aja, kalau tetap berhomong, nanti salaman, cio, selamat pagi, tapi, mungkin itu sepanyak, kalau mau dipresa, mungkin sepertiganya, dari sekian banyak orang, dari sepuluh orang, itu, paling tiga orang, dan itu tertular, sekemikian rupa, kepada petikas, lingkungan wilayah, kapan Anda dihormati, di lingkungan wilayah, kapan Anda dianggap, dihormati, iya, dihormati, iya, tapi, kenapa hanya dianggap, terima kasih, dijunjung tinggi, dihormati, wah, itu ketua wilayah saya, ya, kalau wilayahnya, gitu, paling itu, apalagi, ketua wilayah aja, gitu, apalagi ketua lingkungan, Pak, ya, dan saya, dan saya, Yur'an Saya bilang Pabesan Banyak orang Atau Kalau ditanya, kamu mau jadi yang rokok? Enggak Ibunya udah punya anak empat laki semua Ditanya Ada yang disediakan atau dicita-citakan jadi rokok? Enggak Yari yang rokok itu anak orang lain aja Anak bukan Itu yang terjadi Sehingga Ada digredasi Dari atas sampai ke bawah ternyata Itu memang sudah tidak ada seperti dulu lagi Dan itulah juga Perdarahan kita Situasi Anda sekarang Sudah terasa seperti itu Tahun yang akan datang Atau Anda dipilihkan untuk tiga tahun Tiga tahun yang akan datang Kira-kira lebih bagus atau lebih jelas? Lebih bagus Cinta-cinta Cinta-cinta Aduh Yang sudah setiap minggu Pak bilang Kita adakan sejujurnya rupa Di parohi ini Karena kita bercinta-cinta Supaya ada itu Ima, ada sister, ada brother Dari parohi ini Boleh karena itu diadakan juga Berapa yang ada? Cinta-cinta keinginan harapan Namanya lingkungan Thomas Aquinas Wilayah Yaakobos Yaakobos Itu the best Kenapa? Itu kan Lintas-batas Tak Dengan parohi lain Tak Kalau romonya ada dua Kalau romonya dua Yaakobos Yaakobos Kenapa Jokowi itu Bener-bener omit Itu membangun Di perbatasan-perbatasan itu Lalu tahu Orang di Malaysia melihat Wih, dengar-dengar Wuh, pemancarnya bagus Dihat Indonesia Benar-benar Lihat di cilber Wih, mati Luar biasa yaa Luar biasa yaa Yaakobos Lingkungan rumah saja Belang-belang Ini Ini Itu lah Jangan terjadi Oh, kita berjalan-jalan Bahwa setelah mengetahui Realitasnya seperti ini Tapi mari kita lanjutkan Ayo Maka Awali Dengan ini Ada pekalah Supaya Ada pekalah Saya itu Jadi ketua lingkungan Harus ngapain Jadi ketua wilayah Harus ngapain Saya dari seksi-seksi Harus ngapain Jangan sampai terjadi Udah dilantik Capek-capek Ya 29 April Itu ada Perkalahan Seluruh Guru-guru Atau Pendampik-pendampik Yang memberikan Kursus Persiapan Perkahwinan Kuskup yang buka Pemulia 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 Semua Dari Kuskupan Datang Kuskupan Apa? Itu kaya Disini betul-betul Menjadi Sebuah Paroki Yang memperhatikan Keluarga Oleh karena itu Saya sudah pesan coi ibu ya Dan adakan itu Seksi Keluarga Ini belum tertemukan Udah saya disampaikan Ini belum ditemukan Belum dihubungi Oh, belum dihubungi Seksinya apa saja? Seksinya apa saja? Seksinya apa saja? Liturgi BSE OMK Bina Iman KUR Kadirilasa Kadirilasa Hanya itu? Bukan Bisa anda Kadang-kadang Kayak yang Isru Liturgi 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 sebenarnya Naminnya apa saja? Sudah 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 Terdas Ya Liturgi Kenapa? Seksi Liturgi Ya Seksi Liturgi ini menangkannya apa saja? Ya KUR Ya Lektor Ya Ya Segala macam ya Yang berkaitan dengan liturgi Tapi Seksi Subseksi Mesdinar Subseksi Biakon Pro Biakon Cuk Nah Sebenarnya ada saja Tapi sekali lagi Masih belum Menjadi Perhatian Nanti pada waktunya Tapi sebelumnya Saya tadi nyebut Pak Justus Yusuf Biakon kemarin sudah berkubur Dan saya katakan Ya Ya Nanti Setelah baru Harus dilantik Diberi pebekalan Retret Atau Recoleksi Terus dilantik Setelah itu baru berdugas Kalau tidak ikut Dilantik Jangan dibukaskan Kalau beberapa kali boros Jangan dibukaskan lagi Orang pada surat sore Senang Tidak berdugas Mestinya malu dan sedih ya Saya malasak Saya bilang ini kelihatan Ceteknya Iman Anda Benar gak Benar gak Benar gak Dilantik Oleh Osko Osko itu pimpinan Beri Jakarta Unik Di Nusupan Bogor Paling tinggi Ya Orang Islam saja Menghormati Sehingga Bisalah Tidak Haji Salam Pak Haji Salam Pak Haji Salam Pak Haji Untuk anak-anak Dan istri Semoga 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 Diberkati ini Pak Haji teritra di rumah dan merasa serisi rumah itu terberkati karena usbuk ngomong sepotong itu bukan Tuhan di orang hati ya prolih akun jubahnya setelah kudu wangi jualannya kudu kuci sebelum dia mengungkapkan diungkapkan dibuat apakah kamu sanggup dan mau jadi prolih akun ya saya mau bersediakan kau menjalankan kudu ya saya bersedia oleh karena itu dengan bantuan Allah saya berbunah untukmu supaya kamu menjadi petugas yang baik supaya kamu menjadi segala macam alfaikan ada di dalam raku dan dalam raku berat dan roh kudus diberkati jadi dirubaskan senang sekali tidak dirubaskan lebih senang Tapi ingat ya, semoga semua terberkati dilaksanakan dan serang sekali. Lagi ini dibuangkan, diberkati, dihitung kok mahasiswa kalau tidak ditugaskan. Ini kan bahasa yang keren sekarang. Tidak menghormati pimpinannya. Karena mungi saja yang manusia biasa tidak mempunyai kuasa seperti osmong dan nima. Amin ma'aruf itu dibuang hati luar biasa. Sehingga suatu ketika ada orang yang nyetil berdapat dia langsung. Oh itu, tidak hormat kepada abangnya, tidak hormat kepada mungi, tidak hormat kepada pimpinan, tidak hormat. Marah mereka. Makanya saya bilang, teteknya orang-orang itu tidak ingin. Di hari ini, Pak Yusuf sudah kawan-kawan. Oh, saya ngomong terus, tenang. Saya tidak. Ngomong. Kalau kita tidak begitu berhasil, saya mengosankan. Nah, itulah teteknya itu. Saya langsung dari kata-kata. Itu dia sakit hati, ya sakit hati terserang. Pada guru-guru sekolah minggu yang saya katakan, janganlah anda itu mengurusi masa depan anak-anak katulik. Anak-anak anda itu sisa-sisa waktu anda. Mereka langsung. Mereka langsung. Baru sadar. Ini molah iman anak-anak kita. Cuma, ya kalau lagi mud, ya saya datang. Kalau nggak mud, ya sudah. Namanya juga kenapa sumarai langsung siang. Tendur. Nah, kalau soal iman seperti itu, apa jadinya? Saya yakin tiga tahun yang akan datang, saat sekarang sudah menyebelekan, tiga tahun yang akan datang lebih menyebelekan lagi. Lebih menyebelekan lagi. Hanya empat orang dari lima puluh lima, empat orang belum dilatih. Disusulnya akan datang. Cuma, ya jangan, jangan jadi presiden yang buruk untuk angkatan-angkatan sekolahnya. Kemarin kan nggak dilatih, bukan banyak. Kok berdugas? Nanti ini sangat pelatihkan. Kalau saya lagi mau goreng tepe, ya nggak usah, kan. Kenapa nggak dilatih? Oh, aku baru mau goreng tepe, kok. Kenapa yang dilatih? Kok nggak dilatih untuk di purkasih, kok? Maka ada sarankan juga, Pak. Serius juga, pengurus ini. Tapi kalaupun sekarang belum serius. Pada waktunya, entah bulan depan, entah jual bulan lagi, entah bulan akan juga serius. Kita serius, ya mau apa-apa? Coret. 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 Coret, Pak. Saya kemarin, Pak. Dan jangan kita yang mencoret. Bukan kita yang mencoret juga. Nggak ada haknya pastor mencoret, Pak. Ya, tapi... Mari kita berdoa supaya mencoret itu Tuhan sendiri. Langsung game over. ini bukan Rafa. Ini gak? Ayo kita berdoa. Karena apa? Ini serius. Karena serius nih. Ini itu untuk... Apa ya? Iman dong? ini bukan untuk soal baju, saya pilih batik ini gak terasa terlalu murah ini juga gak selesai saya pilih, cahit, pake selesai itu baju baju tapi soal iman anak, iman orang, iman bapak ibu apakah gak segampang itu ya kalau anda menggampangkan bagaimana akan masa depan dari Jakarta di kita suatu ketika suatu ketika ibu wadah perkara besar salah ini jadi sebenarnya tulisnya si Agustinus tapi keliru Antonius otaknya Agustinus keliru Antonius sementara Antonius ini tidak terpilih yang dipilih adalah Agustinus tapi tercatatnya di dalam surat adalah Antonius keliru sudah mengumumkan baginya menyesal ya terus itu namanya orang-orang hebat di seluruh dunia berdoa ya supaya Tuhan sendiri yang mencorek nama antar yang disitu supaya akhirnya Agustinus yang jadi dimana setelah seperti itu entah bagaimana Antonius hilang dari peredaran mojolah Agustinus hilangnya dari peredaran sampai sekarang agak jelas ibu saya ingat itu tadi nah makanya saya sekali lagi tidak akan mencorek dia jadi kedua ibu daripada saya dihubung kisas oleh banyak orang tahu kisas itu batu nah mentah ya kan ya kok ini pilihan kami kenapa dipecat gitu kan demokratis demokratis aja dibuji-buji baris menjadi lima dipers menjadi tiga akhirnya satu berarti murni suci bersih putih berarti hebat luar biasa tiba-tiba pas lo pecah semua orang akan terima semua orang akan terima gak akan kita biarkan Tuhan malah sendiri nanti yang merencak wali bukan yang tercat itu warganya staffnya yang 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 berumahkan saya setiap jam 12 malam dan setiap jam 12 malam sampai jam 1 berdoa aja untuk orang itu eh si prianos semoga kamu bertobas setiap jam 12 malam pasti dia gak bisa tidur jam 12 malam jadi hilang dan perinjangan nah oleh karena itu saya ingin sekali lagi pembekalan pengurus wilayah dan lingkungan wilayah dan lingkungan kenapa masuk ya karena wilayah tidak bisa dilepaskan dari lingkungan lingkungan tidak bisa dilepaskan dari wilayah amin amin itu jadi wilayah lingkungan walaupun ini pengurus wilayah itu yang hadir berapa pak 12 yang hadir yang hadir wilayah gak ada eh gak apa-apa biarin aja dibakir ke teman ya pembekalan pengurus wilayah dan lingkungan ya ini ada gambar yang luar biasa saya senang bapak ini nanti anda sekalian itu akan menjadi pengurus wilayah dan lingkungan itu musa bijel bijel kan begitu ya tetap ketawa tetap riang kebira tetap punya sukacita tetap punya syukur mampu-mampu anda jadi dipinan di lingkungan di wilayah jadi seksi-seksi orang muda menjadi pengurus segitu itu ya yang datang sekarang dimana dilakukan pelayanan anda sesuatu luar biasa no no yang sungguh-sungguh terima kasih anda sudah melayani dengan bahwa diketop-ketop jam 12 malam minta tanda tahan sampai jam 12 pagi karena dia harus kerjakan dan lain bagainya ya sudah terima kasih permisi selesai ya permisi terima kasih itu kalau dideteksi pakai alat komputer ya apakah terima kasih yang benar atau sekedar bahasa bahasa pakai detektor itu pasti bahasa bahasa pasti bahasa 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 tidak akan diblok terima kasih sudah dibantu bayangkan kalau ibu gak bantu aku besok aku gak bisa ngapain ya ibu terima kasih permisi besok saya jam setengah 4 saya harus berangkat tukuk 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 sudah selesai ibu 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 bisa diberikan benar om ngomong itu terima kasih apakah bahasa bahasa atau beneran silahkan jadi diskusikan tapi saya ingin mengatakan kalau Anda gak diterima kasih kalau Anda gak disayangi kalau Anda justru dimarahi karena tugas sebagai pelayan terima kasih karena justru itu besar rupaku di surga besar rupaku di surga tapi kalau udah orang itu udah orang itu udah diperjakan dengan sangat baik berboh 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 terima kasih sesuguh subuh upahnya di surga ini apa dan Anda cuma mendapatkan upah sekarang ya sekarang katakan penyibu ya kamu sudah mendapatkan upahnya apa ya terima kasih ya tapi tapi kalau memang ya sudah saya tidak diberi makasih saya doakan saya tidak terima kasih saya tetap tak senyum saya sudah pinjol-pinjol dari ketua lingkungan tuh kepalanya juru botor terima kasih terima kasih terima kasih ini pengorbanan saya inilah persembahan saya karena adalah upah di surga yang disediakan untuk kita